Terima kasih Kondisinya mengalami kerusakan berat Kerusakan yang menipah sekolah ini tidak hanya pada sisi pelafon yang jebol Namun juga dinding ruang kelas yang mengalami keretakan cukup parah Bahkan bagian lantai ruang kelas sudah amblas Kondisi tersebut tentu dikhawatirkan kalangan siswa, tenaga pendidik, bahkan wali murid Sebab kondisi bangunan sekolah ini dinilai sudah sangat tidak layak untuk mendukung kegiatan sekolah Sehingga berpotensi ambruk sewaktu-waktu Namun apa yang mau dikata, seperti tidak ada pilihan Semangat belajar lebih besar mereka tunjukkan meski sesekali keluh kesah meluap Di tengah keterbatasan sarana yang tersisa Tapi pengen gak punya kelas yang lebih bagus? Pengen Apa yang ditengenin? Kelas baru Kelas baru Kalau sekarang kelasnya kenapa? Dihak rusak Dihak rusak Apanya rusak kelasnya? Pelantainya Nyaman gak nyaman, harbi nyaman kan? Karena memang satu-satunya jenis pembelajaran yang ini Kalau misal kita direlokasi untuk belajar sementara, jauh lebih ketiga ini Kepala Sekolah SD Negeri 48 Ampenan lalu Abdul Halil menyampaikan Kondisi gedung sekolah yang rusak ini Sudah terjadi sebelum dirinya ditempatkan sebagai kepala sekolah di sekolah ini Sekitar tahun 2015 silam Abdul Halil pun mengaku Sudah melaporkan kondisi sekolahnya Bahkan jajaran pejabat dinas pendidikan maupun pihak legislatif Kota Matarab Sempat beberapa kali melihat secara langsung Kondisi bangunan sekolahnya yang rusak berat ini Namun anggaran perbaikan dan rehabilitasi Yang mereka ajukan belum juga terrealisasi Dan pada tahun ini pihaknya pun kembali dijanjikan akan mendapatkan anggaran perbaikan Pada tahun anggaran 2023 mendatang Pihaknya pun berharap agar rencana akan dilakukan yang perbaikan dan rehabilitasi ruang kelas itu Tidak lagi meleset Sebab jika tidak segera diperbaiki Pihaknya khawatir Bangunan sekolah ini akan robo Sehingga jiwa dan keselamatan penduduk sekolah terlebih siswa akan terancam Oh lumayan lama lah Lumayan lama Saya datang 2015 sudah retak Masuk amblesnya itu? Termasuk ya Bukan ambles Yang ambles Maksudnya di sekolah ini ya? Ya ambles Ya sudah Emang Sudah retak Dari dulu sudah begitu Sejak tahun 2005 itu sudah Ah 15 ya Sudah sebenarnya Tapi tidak khawatir anak-anak nanti Memang kita khawatir betul Khawatir betul Harapannya cepat dibangun lah gitu kan Ya khawatir Artinya Kalau siang retaknya masih tetap dipakai atau? Ya memang sementara ini kita paki Tidak ada tempat kan gitu ya Tidak ada yang kita paki Anggaplah bahasa tetap paksa mati ya Irham Roshidi, Lombok TV, Matara